Apakah ada perwakilan dari pihak warga ataupun kuasa hukum dari korban Vina, Faisal? Kalau sampai dengan saat ini belum terlihat ya adanya perwakilan kuasa hukum dari keluarga Vina ataupun keluarga Eki. Namun disini telah hadir kuasa hukum dari Vina, eh dari Pegi Setiawan, yaitu Bapak Tony RM yang saat ini merasa terkejut dan merasa jilis. Kita dengarkan, Reza, statement dari kuasa hukum dari Vina, eh dari Eki sendiri. Benar Pak Pak Pak, ya jadi kami ini sebenarnya tidak ditabari sih ya mengenai rekonstruksi ini. Kami kuasa hukum tidak ditabari. Kami malah pakai audio. Karena dalam KUHAP yang namanya orang tersangka yang di ancaman-ancaman hukuman lima tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana. Nah ini tidak dijampingi kan, kalau memang Pegi Setiawanya ada. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik, kenapa tidak diberitahu pihak kuasa hukum. Nah kami mau menemui penyidikan kesulitan ini kan, karena sangat banyaknya siapa yang penyidiknya siapa. Kami mau menanyakan sebenarnya, kenapa. Apa yang tidak Pegi lakukan, disuruh melakukan. Karena didampingi kan enak per, tahu. Ada kabar Pegi, dihadirkan Pak? Ya belum tahu, makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini, dimana ini. Lampu flash belakang ini. Itu ya, jadi ini belum ada kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udua se-Indonesia semua memantau, memonitor harusnya ya, diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Oke, ada keadilan. Ya, Risa, barusan tadi. Ya, Risa. Silahkan, Faisal. Di perusahaan kuasa hukum dari Pegi Setiawan, Noni RM mengatakan memprotes perihal adanya rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Namun pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan sendiri merasa tidak diberitahu tidak merasa diberitahu atau tidak merasa ada surat atau apapun. pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan sendiri rencananya akan memprotes langsung terhadap jalannya rekonstruksi ini. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.